Kisah si pedang kilat jelit sembilan. Engkau tahu kemana perginya Nona itu tanyanya sambil mengeluarkan uang untuk memberi hadiah kepada pelayan yang suka mengobrol itu. Melihat uang ini, si pelayan menjadi girang, menerimanya dan menceritakan apa saja yang diketahuinya. Kami semua tidak tahu, si cu, akan tetapi ayah berani bertaruh bahwa ia tentu mencari kakek baju putih itu dan melakukan pengejaran ke utara. Eh, bagaimana engkau bisa tahu bahwa Nona itu mengejar si kakek baju putih tentu saja saya tahu kata si pelayan dengan sikap bangga. Kebetulan sekali saya yang melayani Nona itu dan ia banyak bertanya tentang seorang kakek berpakaian putih. Setelah mendagar bahwa dua hari yang lalu kakek itu lewat di sini dan menuju ke utara, ia pun segera membayar minuman dan tergesa-gesa menuju ke utara. Girang rasa hati Bun Hou, akan tetapi juga khawatir. Girang karena dia yakin bahwa memang Pek Imoko dan Hui Hang lewat di dusun itu. Gelisah karena tak jauh lagi di utara merupakan daerah kerajaan Hui yang menguasai seluruh daerah utara, sebuah kerajaan yang besar dan kuat, dipimpin oleh suku bangsa Toba atau Tartar dan agaknya Pek Imoko melarikan diri ke daerah itu, dikejar oleh Hui Hang. Sungguh berbahaya. Dia pun cepat membayar harga minuman dan melanjutkan perjalanannya ke utara. Pada waktu itu, Cina terbagi menjadi dua kerajaan. Di bagian utara, daerah Sungai Wongho ke utara, dikuasai oleh kerajaan Hui atau Dinasti Hui, 386-532, dan pada waktu itu, sekitar 473, yang menjadi kaisar kerajaan Hui adalah Kaisar Hui Taong. Kota Rajanya di Lokyang. Dinasti Hui ini dipimpin oleh suku bangsa Toba atau yang lebih dikenal dengan bangsa Tartar. Namun, sejak pemerintahan pertama, keluarga kerajaan itu yang ingin disebut maju dan tidak ketinggalan zaman, selalu menyesuaikan diri dengan bahasa, kebudayaan dan pakaian bangsa Han, yaitu bangsa pribumi terbesar di Cina. Berkali-kali kerajaan Hui ini mengadakan penyerangan ke selatan, namun kerajaan lain di bagian selayan selalu memberi perlawanan gigih sehingga gagalah usaha kerajaan Hui untuk menguasai kerajaan di selatan. Ada pun di bagian selatan, yaitu daerah yang cek yang ke selatan, pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan atau dinasti sang atau lengkapnya kerajaan Liusang, 420-477, dan pada waktu cerita ini terjadi, baru saja Kaisar Changbu, 473-477, atau Kaisar Terakhir Kerajaan Liusang menduduki tahta kerajaan. Karena selalu terjadi permusuhan di antara kedua kerajaan ini, maka di daerah tapa batas antara keduanya, yaitu di antara Sungai Wongho dan Sungai Yang Tse, selalu terjadi bentrokan senjata antara pasukan kedua kerajaan. Daerah yang cukup luas di antara mereka ini menjadi daerah tak bertuan, daerah liar yang tentu saja dimanfaatkan oleh para penjahat dan golongan sesat untuk dijadikan tempat persembunyian. Kerajaan Mei yang baru pusat di Lok yang sebagai kota raja itu, kini diperintah oleh Kaisar Wei Taong yang terkenal keras dalam melaksanakan pemerintahannya. Kerajaan Mei sudah berusia hampir satu abad dan kini orang luar sukar membedakan bahwa keluarga kerajaan itu adalah orang-orang tartar. Selama seabad ini, keluarga mereka telah menyesuaikan diri dengan kebudayaan hon, bahkan banyak di antara mereka yang menikah dengan orang hon sehingga anak keturunan mereka sukar dibedakan dari orang hon asli. Kalaupun ada sedikit perbedaannya, hal itu mungkin hanya karena sikap orang-orang tartar yang menjadi penguasa itu bersikap sebagai golongan yang lebih tinggi daripada orang hon asli, dan biarpun pakaian dan bahasa mereka sudah sama dengan bangsa hon, namun kesukaan mereka mengenakan bulu burung antuk menghias rambut atau penutup kepala, merupakan ciri khas orang tartar yang masih melekat kepada mereka. Pada waktu bangsa tartar suku Toba ini menyerbu dari daerah Mongolia ke selatan, mereka masih merupakan suku yang liar dan buas, seperti biasa menjadi watak orang-orang nomad yang hidupnya menentang banyak kesukaran, membuat mereka keras dan cerdik juga pemberani. Namun sekarang, setelah menjajah dengan mendirikan dinasti wei selama seabad, keluarga kaisar telah berubah. Mereka kini terpelajar, bangsawan, walaupun sifat keras tak mengenal ampun, cerdik dan pemberani masih ada pada mereka. Kaisar Wei Taong mempunyai banyak jagoan, bukan saja para panglimanya yang memimpin pasukan-pasukan yang kuat, akan tetapi juga di kota Rajalok yang, terutama di istananya, terdapat banyak jagoan yang setia kepadanya. Kaisar Wei Taong memang seorang kaisar yang suka akan olah kesaktian, suka belajar ilmu silat dan gulat, dan dalam usia 50 tahun dia masih gagah perkasa dan kuat. Juga dia penggemar wanita cantik. Di haremnya, yaitu kumpulan wanita yang menjadi selirnya, terkumpul tidak kurang dari 50 orang wanita berbagai suku bangsa dengan bermacam corak kecantikan. Selain suka akan ilmu silat dan wanita, juga kaisar Wei Taong mempunyai satu kesukaan lain, yaitu ilmu-ilmu yang aneh dari para pendeta Tzu. Terutama sekali dia ingin mempelajari ilmu yang akan membuat dia mampu memperpanjang usia sampai seribu tahun. Kesukaan yang terakhir inilah yang memungkinkan Pek Imoko diterima menghadap kaisar besar itu. Memang luar biasa sekali. Seorang yang tidak dikenal di daerah utara itu, seorang rakyat biasa, bahkan yang datang dari selatan, dapat diterima sendiri oleh kaisar Wei Taong. Dan para menteri rendahan saja tidak diperbolehkan hadir. Yang ikut hadir dalam pertemuan itu hanyalah para menteri tertinggi dan para kepala jagoan istana. Tentu berita yang teramat penting dibawa oleh Pek Imoko maka kaisar Wei Taong berkenan menerimanya seperti itu. Dan sesungguhnya demikianlah. Pek Imoko mohon menghadap kaisar kerajaan Wei itu untuk menawarkan sebuah benda yang amat langka, sebuah benda yang akan diperebutkan oleh seluruh tokoh Kang Ou. Kalau mereka mengetahuinya, Pek Imoko menawarkan akar bunga gun pasir. Tanaman bunga ini teramat langka. Belum tentu ada 10 batang di seluruh padang pasir gom yang amat luas itu. Dan ini pun tidak setiap waktu ada karena bunga ini hanya akan tumbuh puluhan tahun sekali. Entah proses alam bagaimana yang membuat tanaman yang mempunyai bunga amat indah dan harum itu dapat tumbuh di gun pasir yang kering gersang. Kalaupun berbunga, maka umur bunga dan tanaman itu sendiri setelah berbunga hanya beberapa hari saja. Segera menjadi layu dan kering. Akar pohon itulah yang agak tahan lama, dan kalau orang dapat mengambil akar ini selagi belum rusak membusuk, maka akar itu dapat dikeringkan dan menjadi semacam obat yang kabarnya memiliki khasiat yang luar biasa. Menurut kabar yang seperti dongeng namun dipercaya oleh mereka yang memang tahyul, akar ini bisa dipenggunakan sebagai obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit, menawarkan segala macam racun, bahkan lebih hebat lagi, dapat membuat orang menjadi panjang usia sampai seribu tahun. Mendengar bahwa Pek Imokomohon menghadap untuk menawarkan akar bunga gurun pasir, tentu saja Kaisar Wei Taong menjadi gembira bukan Ming. Sudah lama dia menginginkan obat panjang usia. Sudah banyak para tosu diundang untuk memberinya rahasia panjang usia, namun semuanya tidak meyakinkan hatinya. Apa artinya kedudukan mulia, berenang di lautan kemewahan dan kekayaan tenggelam dalam kesenangan dan kehormatan mempunyai banyak selir yang cantik, kalau akhirnya semua itu terhenti karena dia harus mati dalam waktu yang singkat. Mencapai usia seratus tahun saja sedikit sekali kemungkinannya. Maka, kalau ada obat yang membuat dia bertahan hidup sampai seribu tahun, alangkah senangnya. Demikianlah jalan pikiran Kaisar itu. Karena merasa amat tertarik, tidak seperti biasanya, kini Kaisar Wei Taong sendiri yang menghadapi tamu biasa itu dan Kaisar sendiri yang menanyainya, siapa namamu suara Kaisar itu ramah. Pek Imoko yang berlutut itu menyembah. Nama hamba Ciong Kui Le. Hamba berasal dari daerah Nanting di Kerajaan Li Usang, Ciong Kui Le, benarkah laporan dari petugas bahwa engkau mohon menghadap kepada kami untuk menawarkan akar bunga gulun pasir benar sekali. Yang Mulia. Hamba menawarkan benda mustika itu kepada Paduka Yang Mulia, wajah Kaisar itu berseri dan dia pun menggerakkan tangan kanannya. Ciong Kui Le, bangkitlah dan duduklah di kursi itu agar kita dapat bicara lebih baik. Jangan takut, bangkit dan duduklah, seorang jagoan menyodorkan sebuah kursi kepada tamu itu dan Pek Imoko segera duduk di atas kursi, berhadapan dengan Kaisar dalam jarak yang cukup aman bagi keselamatan Kaisar. Para kepala jagoan setiap saat mengamati dengan waspada sehingga betapapun lihainya Pek Imoko, andai kata dia berniat buruk terhadap Kaisar, tentu dia akan gagal. Ciong Kui Le, engkau sendiri mengaku bahwa engkau tinggal di daerah kerajaan Li Usang, mengapa setelah mendapatkan mustika itu, engkau membawanya ke sini dan menawarkannya kepada kami. Pertanyaan ini jelas menggambar kecurigaan Seng Kaisar, juga sekaligus memberi peringatan kepada Pek Imoko bahwa yang dihadapinya adalah seorang yang cerdik. Tentu saja ada sebabnya yang kuat. Yang mulia, tadinya, hamba memang hendak mempersembahkan mustika itu kepada Kaisar Changbu di kerajaan Li Usang. Akan tetapi, hamba yang hanya menghendaki imbalan yang pantas, bahkan dicurigai, hamba akan ditangkap dan mustika itu akan dirampas. Tentu saja hamba melawan, meloloskan diri dan lari ke utara, menghadap paduka dan menawarkan mustika itu kepada paduka yang hamba dengar amat adil dan bijaksana, tidak seperti Kaisar di kerajaan Li Usang, manusia manakah di dunia ini yang tidak suka dipuji? Biarpun dia seorang Kaisar. Kaisar Weita Ong juga hanya seorang manusia yang tidak lepas dari kesenangan ini, maka mendengar ucapan Pek Imoko, dia mengangguk-angguk senang. HMM, keputusan yang kau ambil itu tidak keliru, Ciong Kui Le, kami berjanji, kalau mustika itu benar langka dan bermanfaat bagi kami, tentu engkau akan menerima imbalan yang cukup pantas. Harta benda atau kedudukan, boleh kau pilih. Nah, kami ingin melihat dulu bagaimana rupanya. Perlihatkan akar bunga o urun pasir itu kepada kami sebagai bukti, ampun, yang mulia. Mustika itu tidak ada pada hamba, tidak hamba bawa. Kaisar Weita Ong mengerutkan alisnya. Ciong Kui Le, apakah engkau hendak mempermainkan kami nada suaranya penuh ancaman dan sikapnya berubah galak? Di mana mustika itu ampun, yang mulia. Seperti telah hamba ceritakan tadi, hamba dikejar-kejar oleh para jagoan istana Kaisar Kerajaan Sang. Hamba melarikan diri ke utara lewat perbatasan yang menjadi daerah tak bertuan. Karena khawatir kalau sampai akar bunga gulun pasir itu terampas, hamba menyembunyikannya di suatu tempat yang aman, di mana tanya Kaisar penasaran. Di lareng bukit Funiusan, akan tetapi tempat itu tersembunyi dan tanpa petunjuk hamba, tak seorang pun akan mampu menemukannya. Ciong Kui Le, karena engkau tidak mampu memperlihatkan mustika itu kepada kami, tentu saja kami mencurigamu dan belum percaya benar akan ceritamu itu. Bagaimana mungkin engkau dapat meloloskan diri dari pengejaran para jagoan istana Kerajaan Liusang? Pengawal, coba dan uji dia. Pek Imoko terkejut sekali karena tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan dua orang pria tinggi besar seperti raksasa telah menghadapinya. Dia pun tahu bahwa Kaisar hendak mengujinya, maka dia pun memberi hormat kepada Kaisar. Harap paduka mengampuni hamba, akan tetapi sungguh hamba tidak berbohong. Ciong Kui Le, tidak perlu banyak cakap lagi kata seorang di antara dua pria tinggi besar itu. Yang mulia telah memerintahkan kami untuk mengujimu. Bersiaplah untuk menandingi kami. Pek Imoko memberi hormat lagi kepada Kaisar, lalu bangkit dan menghadapi dua orang itu sambil memandang dengan penuh perhatian. Mereka itu dua orang pria raksasa berkulit hitam. Dia harus mengangkat muka untuk memandang wajah mereka karena tingginya hanya rampai di pundak mereka. Sungguh dua orang pria tinggi besar yang nampak kokoh kuat, dan wajah mereka serupa benar, pakaian mereka pun sama sehingga mudah diketahui bahwa mereka itu kakak beradik atau saudara kembar. Diam-diam Pek Imoko merasa khawatir dan menyesal mengapa dia menghadap Kaisar Kerajaan Wai ini. Agaknya Kaisar ini hendak memaksanya dengan kekerasan untuk menyerahkan mustika itu. Dia harus mempertahankan diri, dan kalau Kaisar berniat buruk, dia akan mencoba untuk membunuhnya. Sebelum diperkenan menghadap Kaisar, tadi di luar para penjaga keamanan telah minta agar dia meninggalkan pedangnya. Kini senjata yang ada padanya hanya sebuah kipas. Para penjaga tidak meminta kipas ini yang masih terselit di pinggangnya. Akan tetapi, dia melihat dua orang raksasa kembar itu pun bertangan kosong, maka dia tidak akan menggunakan kipasnya kalau tidak terpaksa sekali untuk melindungi diri. Dengan sikap tenang dia pun memasang kuda-kuda kedua kakinya terpentang lebar, lutut ditekuk dan kedua tangan menyembah di depan dada. Silakan jiwi, kalian, menyerang katanya menantang. Dua orang pengawal pribadi Kaisar Weita Ong itu adalah dua orang kembar berbangsa tartar yang amat terkenal sebagai jago-jago silat merangkap jago bulat. Mereka memiliki tenaga yang besar dan sukarlah dicari tandingan mereka di antara para jagoan lain. Mereka termasuk jagoan istana kelas dua yang sudah dipercaya Kaisar. Jagoan tingkat satu adalah Panglima dan Komandan Pak Awkan Keamanan dan Pasukan Pengawal. Melihat orang yang harus mereka uji itu sudah siap, mereka lalu mulai menyerang dari kanan-kiri dengan terkaman di ruang, kedua lengan dikembangkan dan kedua tangan menyambar dari kanan-kiri dengan cepat dan kuat sekali. Empat buah tangan itu bersiutan menyambar dari kanan-kiri. Akan tetapi keempat tangan itu hanya menyambar udara kosong karena orang yang dicengkeram itu berkelebat menjadi bayangan putih dan dapat mengelap dengan cepat sekali. Si kembar menjadi terkejut, apalagi ketika bayangan putih itu meloncat melewati kepala mereka. Mereka juga tidak bodoh dan cepat membalikan tubuh dan benar saja, Pek Imoko telah berada di belakang mereka dan sedang membalas dengan putaran ke arah dada mereka. Liao Gu dan Liao Bu, si kembar itu, tidak mengelak melainkan cepat menangkap tangan Pek Imoko yang memukul ke arah dada mereka. Buk, buk dada mereka terkena kukulan, akan tetapi mereka mengandalkan kekebalan mereka dan kini kedua tangan Pek Imoko telah dapat mereka tangkap di bagian pergelangannya. Pek Imoko terkejut dan merasa menyesal mengapa tadi dia membatasi tenaga ketika memukul, tanpa menduga bahwa dua orang lawan memiliki tubuh yang amat kuat dan kebal. Akan tetapi, biarpun kedua tangannya sudah tertangkap, dia tidak menjadi gugup. Cepat bagaikan sekor burung, menggunakan kekuatan dari kedua tangan yang dipegang lawan, kedua kakinya melayang ke atas mengirim tendangan dengan ujung sepatunya ke arah siku tangan kedua lawan yang mencengkeram pergelangan tangannya. Dua orang raksasa ini mengeluarkan seruan kaget dan tertaksa melepaskan cengkeraman pada pergelangan tangan Pek Imoko karena tiba-tiba lengan mereka yang tertendang bagian siku itu menjadi lumpuh selama beberapa detik. Marahlah dua orang kembar itu dan kini mereka maju menyerang dengan terkaman, pukulan atau tendangan. Serangan mereka merupakan perpaduan dari ilmu silat dan ilmu gulat. Pek Imoko melayani mereka dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya. Dia tahu bahwa dalam hal ilmu silat, dia tidak perlu takut. Walaupun dua orang lawan itu memiliki tenaga gajah, namun dia menang cepat. Yang dikhawatirkan hanyalah ilmu gulat mereka. Dia tahu bahwa belum tentu dia akan dapat seberuntung tadi, mampu melepaskan diri kalau sudah dicengkeram tangan-tangan yang kuat itu. Kini, setelah tahu bahwa dalam hal ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dia menang jauh, dia mengandalkan ilmu itu untuk mempermainkan mereka. Bagaikan seekor burung walet yang gesit, dia sukar ditangkap. Tubuhnya menjadi bayangan putih yang berkelebat ke sana-sini, selalu terlepas dari jangkauan tangan dua orang lawannya dan sebaliknya, serangan balasannya yang cepat itu beberapa kali sempat membuat dua orang raksasa itu terpelanting atau terjengkang. Biarpun mereka kebal dan kuat sehingga pukulan dan tendangan Pek Imoko tidak membuat mereka luka, namun mereka tidak dapat mencegah tubuh mereka terpelanting. Terdengar kaisar beberapa kali memuji dan mendengar ini, legalah hati Pek Imoko. Agaknya kaisar itu memang benar hendak mengujinya, maka dia pun tidak ingin membunuh dua orang lawannya. Apalagi membunuh kaisar itu karena kalau hal itu dia lakukan, sudah pasti tidak akan mati konyol. Setelah pertandingan yang seru itu berlangsung selama 30 jurus, tiba-tiba Pek Imoko mengeluarkan suara bentakan nyaring dan dua orang raksasa itu kembali berturut-turut roboh, akan tetapi sekali ini tidak dapat segera bangkit karena mereka roboh oleh totokan ujung kipas yang dicabut oleh Pek Imoko. Liao Gu dan Liao Bu rebah untuk beberapa lamanya. Ketika mereka akhirnya dapat bangkit, mereka merabah gagang golok. Cukup, mundurlah kalian bentak kaisar Weita Ong. Dua orang kembar itu memberi hormat dan mundur. Kaisar tersenyum memandang kepada Pek Imoko, sebaliknya orang yang dipandang itu merasa penasaran sekali walaupun tidak berani memperlihatkan kedongkolan hatinya dengan sikap atau kata-kata. Dia memberi hormat. Yang mulia, hamba datang menghadap paduka untuk menawarkan mustika, akan tetapi paduka malah menyuruh jagoan istana untuk mengeroyok hamba. Apakah paduka masih belum percaya kepada hamba Kaisar Weita Ong? Yang tertawa. Haha, jangan salah sangka, Ciong Kui Le. Kami percaya akan keteranganmu. Kalau kami percaya akan keteranganmu. Kalau kami berhasil mendapatkan akar bunga gurun pasir, tentu engkau akan kami beri pangkat. Akan tetapi, sebelum melihat sama pi di mana kemampuanmu, bagaimana kami dapat memberi pangkat yang sesuai untukmu. Sekarang, kami telah melihat kepandayanmu dan kami puas. Kami akan mengutus serombongan pembantu kami untuk menemanimu menuju ke selatan dan mengambil mustika itu. Berangkatlah sekarang juga, lebih cepat lebih baik. Jangan ragu, Kalau berhasil, engkau akan kami beri kedudukan tinggi dan harta benda Pek Imoko Girang bukan main dan setelah memberi hormat dengan berlutut, dia pun berangkat meninggalkan kota Rajalok yang bersama serombongan jagoan istana sebanyak 12 orang. Dua orang raksasa kembar itu tidak diikut sertakan, karena keadaan mereka itu akan menarik perhatian orang, padahal daerah pegunungan Funil San merupakan daerah tak bertuhan di mana berkeliaran banyak orang Keng O dan juga orang-orang Kerajaan Sang. Ternyata bukan hanya Kaisar Wei Taong dari Kerajaan Wei di utara yang kini menginginkan mustika berupa akar bunga gun pasir itu setelah menerima penawaran dari Pek Imoko. Juga Kaisar Changbu dari Kerajaan Wei Sang mendengar akan adanya akar bunga gun pasir dan ingin sekali mendapatkannya. Berita itu terdengar oleh Kaisar Changbu karena rahasia itu bocor ketika terjadi penyerbuan pasukan di rumah keluarga Chun Taijin yang memberontak di namping. Ketika O yang Hui Hang membentak kepada Pek Imoko dan menuntut dikembalikannya akar bunga gun pasir, ada para jurid yang mendengar. Dia menceritakan hal itu kepada kawan-kawannya sehingga sebentar saja berita tentang akar bunga gun pasir yang dilarikan Pek Imoko itu tersiar luas dan sampai kepada Kaisar Changbu. Kaisar Changbu mendengar pula tentang mustika itu. Kaisar yang masih muda ini mendengar bahwa mustika itu dapat membuat seseorang menjadi kuat, bahkan dapat berusia panjang sampai seribu tahun. Segera dia mengumpulkan penasihat dan para jagoan istana, dan hasil dari pertemuan ini, serombongan jagoan istana dari Nan King berangkat melakukan pengejaran terhadap Pek Imoko yang kabarnya lari ke utara. Kerajaan Liu Song ini biarpun memiliki wilayah yang amat luas, namun selalu diganggu oleh pemberontakan-pemberontakan sehingga menjadi semakin lemah. Apalagi ketika itu yang menjadi Kaisar adalah Kaisar Changbu yang masih amat muda dan yang selalu mengumbar nafsu mengejar kesenangan dan tidak bijaksana. Maka di mana-mana timbul pemberontakan. Hanya karena adanya para menteri dan panglima tua saja maka kerajaan ini masih mampu mempertahankan diri walaupun menjadi lemah. Di barat, selatan dan timur terjadi pemberontakan dan gengguan para bajak laut, terutama di bagian timur. Sedangkan di bagian utara terdapat musuh mereka yang sejak dahulu menjadi musuh besar, yaitu Kerajaan Wei. Daerah antara Kerajaan Liu Song dan Wei sejak bertahun-tahun menjadi daerah pertikaian dan daerah tak bertuan. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Changbu yang masih muda itu belum juga menyadari, tidak begitu memperhatikan pemerintahan, bahkan lebih mementingkan pengejaran kesenangan. Inilah sebabnya ketika mendengar tentang mustika akar bunga gurun pasir, dia bertekad untuk mendapatkannya dan mengirim rombongan orang pandai untuk mencarinya sampai dapat. Tentu saja rombongan jagoan istana ini lebih mudah mendapatkan keterangan tentang Pek Imoko dibandingkan Kua Bun Ho yang juga sedang mencari jejak Pek Imoko yang dikejar oleh Ho Yang Hui Hong. Rombongan itu memiliki surat kuasa dan setiap pejabat daerah yang mereka lewati, siap membantu dan mereka lebih mudah mengumpulkan keterangan tentang Pek Imoko daripada hasil penyelidikan Kua Bun Ho yang kadang-kadang malah dibohongi orang atau dicurigai orang. Maklum bahwa daerah perbatasan antara kerajaan WI di utara dan kerajaan Li Usang di selatan merupakan daerah liar dan di situ terdapat tokoh-tokoh sesat yang masing-masing ingin menjadi orang yang paling berkuasa sehingga daerah itu amat tidak aman. Banyak terjadi kejahatan macam apapun karena tidak ada alat negara yang menjamin keamanan bagi rakyat jelata. Yang ada ialah hukum rimba. Dan para tokoh sesat di wilayah tak bertuan itu pun jarang ada yang jujur atau setia kepada satu di antara dua kerajaan itu. Mereka pada umumnya curang dan licik, hanya membantu demi keuntungan diri sendiri belaka, maka tidak segan untuk berhianat ke kanan atau ke kiri, demi keuntungan pribadi. Tentu saja rakyat hidup tercekam ketakutan, tertindas dan menjadi penakut atau nekat, dan tidak ada orang yang berani memberi keterangan sejujurnya kepada Bun Ho yang bertanya-tanya tentang Pek Imoko. Seunggunnya, berita tentang mustika akar bunga gun pasir yang membocor di kedua kerajaan itu, bukan hanya menjadi perhatian dua orang kaisar yang khas akan khasiat benda langka itu. Bahkan begitu para datuk besar dunia perselatan mendengarnya, maka mereka, pun menjadi gempar dan mereka itu tentu saja ingin sekali ikut memperebutkan dan memiliki benda wasiat atau jimat itu. Dahulunya, benda itu dianggap dongeng saja, apalagi ketika ada berita bahwa yang beruntung memiliki benda itu adalah datuk besar Bueng Tiamowi yang se... Tidak ada orang yang berani mati untuk mencoba merampas di tempat tinggal datuk besar itu, yaitu di Lembah Bukit Siluman. Kini, begitu tersiar kabar bahwa benda ajaib itu dicuri dan dilarikan Pek Imoko, murid dan juga pelayan dari Bueng Tiamowi yang se... Majikan Lembah Bukit Siluman, tentu saja para datuk dan tokoh sesat mempunyai keberanian dan keinginan untuk mencari Pek Imoko dan merampas mustika itu. Sungai Huai merupakan sebuah di antara sungai-sungai yang mengalir di daerah tak bertuan itu dan di sepanjang sungai ini paling terkenal sebagai tempat yang rawan di mana seringkali timbul pertentangan, pertempuran antara para pengikut kerajaan Wai dan kerajaan Li Usang, antara gerombolan penjahat yang saling berebutan kekuasaan, padahal daerah di sepanjang Lembah Sungai Huai ini sesungguhnya merupakan daerah pertanian yang amat subur. Setelah meninggalkan sumbernya di pegunungan Tapiaisan, air sungai itu lalu melewati tanah datar ke timur dan membuat tanah yang dilewatinya itu menjadi tanah yang subur dan tak pernah kekurangan air. Rakyat di sepanjang Lembah Sungai Huai semestinya dapat hidup makmur kalau saja daerah itu tidak menjadi daerah rawan di mana yang berlaku hanyalah hukum rimba, siapa kuat dia menang dan siapa kuat menindas yang lemah. Kalau dilihat kenyataan, hukum rimba ini memang berlaku di dunia ini, di manapun juga, bahkan di kota besar atau di kota raja sekalipun. Di mana-mana manusia menjadi permainan nafsu, dan di mana nafsu memperhamba manusia, maka sudah pasti hukum rimba berjalan. Yang berkedudukan tinggi menginjak yang rendah, yang kaya memeras yang miskin, yang pandai mempermainkan yang bodoh dan sebagainya lagi. Namun, hukum rimba umum di kota itu selalu terselubung oleh hukum-hukum yang justru biasanya menjadi senjata bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Hukum rimba yang berlaku di kota bermuka munafik. Sebaliknya, hukum rimba di daerah Sungai Huai itu mentah dan keras, liat dan ganas, tanpa pura-pura lagi. Orang yang berani menjelajahi daerah itu, harus memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Apakah dia ahli silat pandai, atau setidaknya berkawan banyak, atau yang memang miskin sama sekali sehingga tidak ada sesuatu pada dirinya yang menimbulkan keinginan di hati orang lain untuk merebutnya. Pada suatu pagi yang cerah, pemandangan alam amatlah indahnya di sepanjang lembah Sungai Huai. Musim semi baru sebulan usianya sehingga di sepanjang lembah sungai nampak warna-warni yang amat indah menyedapkan penglihatan. Daun-daunan yang hijau muda, kuning diseling bunga-bunga warna-warni, berlatar belakang tanah yang dihiasi permadani rumput hijau. Air sungai nampak mengalir tenang dan tidaklah sekotor di musim penghujan, dan di musim seperti itu, air sungai itu kaya dengan ikan berbagai macam. Hanya ada beberapa orang buruh tani miskin yang bekerja di sawah ladang milik mereka yang mempunyai kekuasaan. Para buruh tani yang bekerja di sawah tanpa baju, hanya bercelana hitam sampai ke bawah lutut yang telah berlumpur-lumpur itu nampaknya tidak lebih makmur daripada kerbau-kerbau yang dipekerjakan untuk meluku sawah. Kerbau-kerbau itu setidaknya lebih gemuk daripada mereka. Dan para buruh tani itu bukan merupakan pekerja bebas, melainkan lebih pantas disebut budak belian. Mereka telah tertekan di bawah semacam kontrak. Mereka telah tenggelam atau terbelenggu oleh semacam hutang kepada majikan mereka, hutang uang yang mereka perlukan, entah untuk keperluan berobat, atau keperluan sandang dan makan untuk keluarga mereka di musim rontok dan musim salju. Kini, dengan hutang yang terus anak beranak sampai keleher, mereka terbenam dan terbelenggu sehingga mungkin hutang itu tidak akan terbayar oleh tenaga yang mereka berikan untuk bekerja selama mereka hidup. Dan anak-anak mereka, yang laki-laki akan mewarisi keadaan ayah ini, yang perempuan, itu pun kalau wajahnya menarik, akan menjadi penghibur atau pelacur, paling untuk menjadi selir, kalau buruk rupanya, akan menjadi wanita yang diperas tenaganya di rumah tangga majikan mereka. Hanya orang-orang seperti inilah yang tidak merasa ngeri tinggal di daerah rawan ini, karena apa yang perlu ditakutkan. Mereka tidak mempunyai apa-apa, bahkan mereka sekeluarga dapat dikatakan adalah kepunyaan majikan mereka. Tiba-tiba, kesunyian yang menampaknya saja amat wening penuh kedamaian itu, terisi oleh suara suling yang merdu dan melengking-melengking. Keadaan yang memang amat sunyi itu, yang kadang hanya diseling dengus kerbau dan suara pekerja sawah bicara singkat, di latar belakangi suara lembut air yang mengalir tenang, kini dapat menampung sepenuhnya suara tiupan suling yang merdu itu, sehingga terdengar amatlah indahnya seperti suara suling yang turun dari angkasa. Padahal, kalau yang pada saat itu mendengarkan suara suling itu seorang ahli musik atau setidaknya yang mengenal sifat suara suling, tentu akan terkejut dan bergidik ngeri. Suara suling itu memang merdu, tanda bahwa peniutnya memang ahli. Namun, di balik kelembutan suara suling yang melengking itu terkandung nada-nada yang selain ganjil juga keras dan penuh kekejaman, seperti suara suling yang ditiup oleh mulut yang dipenuhi perasaan hati yang penuh kebencian. Sebuah perahu kecil yang ujungnya runcing meluncur terbawa arus sungai, perlahan-lahan dan dengan tenang sekali, tak jauh dari tepi sebelah selatan. Di atas perahu itu nampak seorang pemuda yang kepalanya tertutup sebuah caping iebar sehingga wajahnya terlindung dari sinar matahari pagi yang menyongsong perahu yang luncur ke timur. Pemuda inilah yang meniup suling itu, sebatang suling yang agak panjang terbuat daripada logam, bukan suling bambu. Warna suling itu hitam legam sehingga jari-jari tangannya yang bermain di atas lubang-lubang suling itu nampak putih seperti jari tangan wanita saja. Pemuda itu memang tampan sekali. Usianya sekitar 22 tahun. Pakainya pesolek dan indah, terbuat dari sutra biru putih yang mahal. Tubuhnya sedang dan ramping, dan bentuk pakaiannya seperti seorang pemuda bangsawan atau hartawan yang terpelajar. Capingnya terbuat dari bambu, namun anyamannya halus sekali dan pinggirnya diberi hiasan rumbai-rumbai hitam. Sepasang matanya tajam kadang mencorong, hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum mengejek, dengan lekukan yang membayangkan watak matuk keranjang. Sungguh amat mengherankan melihat seorang pemuda yang jelas bukan orang dusun miskin itu berani mendatangi tempat seperti itu, berperau seorang diri saja dan meniup suling sedemikian santainya, seolah dia memasuki daerah yang paling aman dan tenteram di dunia ini. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sejak satu jam yang lalu dari kedua tepi pantai sungai itu, banyak pasang metu yang buas mengikuti gerak-geriknya dan banyak orang menyusuri pantai untuk membayangi peraunya yang meluncur perlahan mengikuti arus sungai yang tenang itu. Para buruh tani yang bekerja di sawah ladang melihat berkelebatnya bayangan puluhan orang yang menyusup di balik semak-semak melukar dan pohon-pohon di sepanjang tepi sungai dan mereka pun mendengar suara suling melihat pula meluncurnya sebuah perahu yang ditumpangi pemuda bercaping lebar. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Tentu para bajak dan perampok tidak akan membiarkan perahu lewat begitu saja tanpa diganggu. Andai kata panumpangnya tidak mempunyai sesuatu yang berharga, setidaknya perahu itu pun sudah merupakan benda yang berguna bagi mereka, yang pantas untuk dirampas. Seperti juga kalau ada orang berani menunggang kuda melintasi daerah itu, si kuda itu saja sudah menjadi alasan kuat bagi perampok untuk turun tangan mengganggu penunggangnya, kalau perlu membunuhnya untuk merampas kudanya. Akan tetapi karena maklum bahwa mereka tidak berdaya, maka para buruh tani itu hanya saling pandang, menggerakkan pundak dan melanjutkan pekerjaan mereka, walaupun diam-diam mereka juga sering menengok ke arah perahu di sungai itu. Pemuda bercaping itu agaknya sama sekali tidak tahu akan adanya bahaya yang mengancamnya. Dia enak-enak meniup suling dan baru setelah dari empat penjuru muncul empat buah perahu besar yang masing-masing terisi enam orang, empat buah perahu hitam yang meluncur ke arahnya dan nampak rantai berujung kaitan menyambar dari perahu-perahu itu dan mengait perahunya yang berada di tengah-tengah sehingga perahunya terhenti, dia menghentikan tiupan sulingnya dan menyingkap sutera tipis di depan muka, sutera yang tengantung dari capingnya, untuk melihat apa yang terjadi. Dia melihat empat buah perahu itu. Di masing-masing perahu, lima orang duduk dengan golok di tangan, seorang berdiri bertolak pinggang dengan sikap memimpin di semua ada empat orang pemimpin bajak air dengan dua puluh orang anak buahnya. Dan perahunya sendiri sudah terkait dan tidak dapat bergerak lagi. Hem, apakah artinya semua ini? Siapakah kalian dan apa maksud kalian mengetungku dan mengait perahuku? Terdengar pemuda itu bertanya, suaranya halus dan sopan, juga ramah walaupun sepasang matanya kini mencorong mengintai dari balik caping lebarnya. Seorang di antara empat pemimpin itu, yang berdiri di perahu yang berhadapan dengan perahu pemuda itu dan yang tubuhnya tinggi besar bermuka hitam, tertawa bergelak mendengar pertanyaan itu. Hahaha, orang muda. Melihat engkau seorang pemuda tampan yang bersikap halus, biarlah kami tidak akan membunuhmu. Cepat engkau tanggalkan seluruh pakaianmu, seluruhnya. Kemudian, tanpa membawa apapun, engkau tinggalkan perahumu dan meloncat ke daya mair. Haha, tiga orang kepala bajak yang lain tertawa, disusul anak buah mereka yang sudah dapat membayangkan pemandangan yang amat lucu kalau mereka nanti melihat pemuda bercaping itu dengan ketakutan dan bertelanjang bulat melempar diri ke dalam air sungai dan menjadi mangsa buaya-buaya yang banyak terdapat di air sungai itu. Ah, begitukah kiranya pemuda itu bertata perlahan, lalu dengan tenang dia melepaskan ikatan tali capingnya dari bawah dagu seolah dia sudah mulai untuk menanggalkan semua pakaiannya dimulai dari capingnya dulu. Setelah caping dibuka dan diletakkan di atas lantai perahunya, semua bajak air melihat wajahnya yang memang tampan sekali. Aduh sayang dia laki-laki. Kalau perempuan, tentu akan menyenangkan sekali. Hahaha seorang di antara empat kepala bajak itu tertawa, disambut oleh teman-temannya pula. Kini pemuda itu bangkit berdiri, memandang ke sekeliling, kemudian bertanya dengan suara yang tetap halus, tenang dan ramah, sebelum aku mati, aku ingin tahu siapa pembunuhku. Siapakah kalian ini si raksasa hitam yang menjadi pemimpin utama itu kembali tertawa. Engkau ini pemuda yang sungguh tolol, berani memasuki daerah ini tanpa mengenal kami. Dengarlah. Kami adalah empat buaya sungai huai bersama anak buah kami. Nah, cepat taat di perintah kami tadi. Buka semua pakaianmu, tinggalkan di perahu dan engkau loncat ke air dalam keadaan telanjang bulat akan tetapi, pemuda itu tidak menanggalkan bajunya, hanya mengangguk-angguk dan mendekatkan suling di mulutnya. Air, kiranya ini empat ekor bangkai buaya bersama bangkai buaya-buaya kecil di sungai ini dan kini dia menempelkan ujung suling di mulutnya, mempengunakan suling itu sebagai sebuah senjata tutup, alat meniupkan jarum, dan empat kali dia meniup ke arah empat orang kepala bajak di depan, belakang dan kanan kiri. Terdengar pekik empat orang itu dan mereka pun terjungkal roboh ke dalam perahu masing-masing. Tentu saja dua puluh orang anak buah bajak menjadi terkejut dan marah, akan tetapi pada saat itu terdengar bunyi melengking yang aneh dari suling yang ditiup oleh pemuda itu. Mula-mula lengking tuara itu seperti benda tajam menusuk telinga para anak buah bajak. Mereka terbelalak, akan tetapi makin lama belalak mereka makin tidak normal dan mereka mencoba untuk menutup pika dua telinga dengan jari tangan. Namun, terlambat. Darah mengalir keluar dari telinga mereka. Mereka roboh ke perahu mereka, merintih-rintih, merasa telinga mereka teperti dimasuki benda tajam dan akhirnya mereka berkelojotan sekarat. Setelah melihat semua pengepungnya yang berjumlah 24 orang itu roboh semua di perahu masing-masing, baru pemuda itu menghentikan tiupan sulingnya yang melengkingkan suara aneh. Senyum lebar, dan kini wajahnya yang tampan itu mengandung sesuatu yang mengerikan, seperti topeng iblis yang tampan. Seorang di antara empat pemimpin bajak yang tadi roboh lebih dahulu di sambar jarum yang ditiupkan melalui suling, agaknya belum tewas dan dia mencoba untuk bangkit duduk. Tangan kirinya diangkat ke arah pemuda itu, menudin dan terdengar suaranya parau, mulut itu hanya bergerak kaku karena mukanya sudah menjadi biru menghitam keracunan. Kau, Tok, Siau, KWI tanda tanya dan dia pun roboh terkulai. Pemuda itu memperlebar senyumnya yang mampu meluluhkan hati setiap orang wanita, lalu mendengus melalui hidungnya dengan sikap sombong. Baru engkau tahu, ya. Menentang Tok Siau KWI, iblis suling beracun, Sumahok sama dengan rindu akan kematian. Hal-hal kini, dengan tangan kanan, dia melepaskan setiap besi pengait dan sekali dia mengerahkan tenaga, rantai itu melambung dan perahu terisi. Enam orang di depannya ikut melambung lalu jatuh terbalik. Enam orang yang sudah mati atau sedang sekarat itu pun berjatuhan ke air dan perahunya jatuh pula terbalik. Tiga perahu yang lain dia balikan seperti itu sehingga kini empat buah perahu itu semua terbalik dan 24 orang, ada yang sudah menjadi mayat, ada yang masih sekarat, semua jatuh ke dalam air. Kuh mengotori air sungai saja pemuda itu mengomel dan dia pun menggunakan dayungnya, mendayung perahu kecilnya meluncur ke depan lalu ke kanan, ke arah darat di tepi sungai yang datar. Dengan wajah membayangkan rasa jijik pemuda itu lalu mendayung perahunya menjauhi mayat-mayat itu dan akhirnya dia mendarat di sebelah selatan sungai. Sekali tarik rantai di ujung perahunya, dia membuat perahu itu terlempar ke darat dan jatuh ke dalam semak-semak. Kalau ada yang melihat ini, tentu akan kagum bukan main karena perbuatan itu saja sudah membuktikan bahwa pemuda yang nampaknya tampan dan lemah lembut ini ternyata memiliki tenaga yang dasyat. Kalau sebelum menyerang tadi, para pimpinan bajak sungai itu tahu siapa yang mereka hadapi, seperti diserukan oleh seorang di antara empat pimpinan mereka sebelum tewas, tentu hari itu akan ada 24 orang bajak yang mati konyol. Pemuda ini memang bukan orang biasa saja. Namanya, yaitu nama julukannya, akan membuat gentar seluruh dunia Kang Ou, yaitu nama julukan Tok Siao Kwei, Iblis Suling Beracun. Namanya adalah Sumahok dan dia merupakan putra tunggal dari Sumahkan yang berjuluk Kai Siao Giamong, Raja Maut Suling Iblis, seorang datuk besar rimba perselatan berusia 55 tahun yang menjadi majikan dari bukit yang disebut Kuingsan, Bukit Bayangan Iblis. Dalam hal kebesaran namanya, Kui Siao Giamong Sumakoan ini tidak kalah tersohornya dibandingkan Bueng Tiamowi yang semajikan lembah Bukit Seluman. Sumahok yang berjuluk Tok Siao Kwei ini, biarpun baru berusia 22 tahun, namun namanya sudah hamat terkenal, terutama sekali di selatan, di wilayah kerajaan Liusau karena pernah dia mengegerkan kota Raja Nanking dengan perbuatannya yang berani mencuri masuk ke istana hanya karena dia tergila-gila kepada seorang dayang istana. Biarpun akhirnya dia terpaksa melarikan diri menghadapi pengeroyokan puluhan orang jagoan istana Kaisar, namun namanya menjadi terkenal sekali dan ditakuti. Kemudian, Kaisar Cangbu sendiri, atas nasihat para jagoannya, bahkan mengirim utusan mengundang pemuda ini agar suka bekerja sebagai jago istana dan dijanjikan bahwa dayang itu akan diserahkan kepadanya untuk menjadi istrinya. Namun, penawaran Kaisar itu ditolaknya. Pertama, karena dia tidak ingin terikat menjadi pejabat, dan kedua, dia pun tidak ingin memperisteri dayang itu, hanya ingin melampiaskan nafsunya saja, seperti seekor kumbang yang akan terbang pergi meninggalkan kembang yang sudah dihisap madunya. Penolakan ini membuat dia semakin terkenal, karena jarang ada orang berani menolak perintah Kaisar, apalagi perintah ini merupakan undangan untuk menerima anugerah. Sumahok sudah mendarat karena dari sungai tadi, setelah membunuh 24 orang bajak sungai, dia melihat beberapa orang buruh tani bekerja di sawah. Maksudnya hanya untuk bertanya-tanya kepada mereka tentang Pek Imoko karena sesungguhnya yang membuat dia melakukan perjalanan ke daerah itu sekali ini adalah karena dia pun mendengar tentang akar bunga gulun pasir yang kabarnya telah berada di tangan Pek Imoko dan dia pun, seperti para tokoh Kenghou lainnya, ingin mencoba untuk merampas dan memilikinya. Begitu mendarat, dia mengebut-ngebutkan bajunya, mengeluarkan sebatang sisir dari saku jubahnya dan menyisir rambut yang agak kacau terkena angin, menyisipkan sulingnya di ikat pinggang, mengenakan lagi capingnya untuk melindungi rambut dari angin dan debu yang melindungi muka dari terik matahari, lalu dia pun melangkah menuju ke sawah ladang, di mana terdapat beberapa orang sedang bekerja meluku sawah. Akan tetapi, tiba-tiba dia berhenti dan mulutnya membayangkan senyum yang khas, senyum seperti tadi ketika dia menghadapi pengepungan para bajak. Biarpun matanya belum melihat apa-apa yang mencurigakan, namun pendengarannya yang terlatih dan amat tajam itu sudah menangkap gerakan banyak orang. Tikus-tikus busuk, keluarlah dari balik semak kalau memang ada keperluan dengan aku katanya sambil memandang ke kanan-kiri di mana terdapat semak melukar. Dan nampaklah bayangan orang berkelebat dan berlomcatan keluar. Kiranya mereka adalah 15 orang yang rata-rata memiliki wajah bengis dan tubuh yang kokoh, tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang suka mengandaikan kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka untuk menang sendiri. Biarpun dikepung 15 orang yang tanpa bicara pun sudah mudah ditebak bahwa mereka tidak mempunyai niat baik, namun Sumaho hanya tersenyum saja dengan sikap tenang sekali. Hem, kalian ini tikus-tikus busuk, apakah ingin berubah menjadi bangkai-bangkai tikus? Seorang di antara mereka, yang tubuhnya jangkung kurus bermuka kuning melangkah maju selangkah. Di kedua tangannya terdapat sepasang pedang dan sambil menyelangkan kedua pedang yang tajam mengkilat di depan dadanya, dia berkata, bocah sombong. Di air boleh jadi engkau jaya, akan tetapi di daratan ini, kami akan mencincang badanmu menjadi bakso, kecuali kalau lengkan mau berlutut dan minta ampun, menyerahkan seluruh pakaianmu dan juga perahu yang kau tarik ke darat itu. Hayo berlutut dan minta ampun kepada aku sehari mau muka kuning Sumahok tersenyum, Baiklah, aku akan berlutut kepadamu untuk menghormati arwahmu dan dia benar-benar melangkah maju ke depan si jangkung muka kuning, lalu berlutut di depannya. Akan tetapi pada saat dia berlutut, sulingnya meluncur ke depan mematuki pusar si muka kuning yang terbelalak, pedang-pedang di kedua tangannya terlepas dan ketika suling itu dicabut, dia pun terjengkang dan tewas seketika tentu saja 14 orang anak buah sehari mau muka kuning menjadi terkejut bukan main. Mereka adalah orang-orang yang biasa merampok, memperkosa, menyiksa dan membunuh. Biarpun pemimpin mereka telah roboh dan tewas, mereka bahkan merasa penasaran dan marah sekali. Bagaikan sekawanan serigala liar yang haus darah, mereka lalu mengepung dan mengeroyok sumahok dengan berbagai senjata yang menjadi andalan mereka. Bagaimanapun juga, musuh itu hanya seorang saja dan tadi mungkin pemimpin mereka tewas karena diserang secara mendadak.